Intro Kunjungan yang dilakukan oleh perwira pengamat wilayah tersebut pun mendapatkan sambutan baik dari seluruh jajaran personel Polres Karimun, Ketua KPU serta seluruh partai politik dengan menggelar musyawarah tukar pendapat di ruang rupa tama Polres Karimun. Seusai pelaksanaan kegiatan, Karo SDM Polda Kepri, Kombes Joko Susilo mengatakan kunjungan yang dilakukan oleh tim bersama dengan anggotanya telah mengamati wilayah tersebut merupakan perintah langsung Kapolda Kepri untuk memberikan asistensi kepada seluruh jajaran Mapolres Karimun yang ada di jajaran Polda Kepri. Hal tersebut dilakukan guna mengantisipasi kerawanan konflik dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019 yang tinggal hitungan bulan saja. Tujuan datang sini, jadi perlu saya sampaikan kepada seluruh alamin masyarakat bahwa tujuan kami adalah tim asistensi dan pemilu datang ke masing-masing Kapolres Karimun. Ini sesuai dengan perintah Pak Polda atau setelah perintah Pak Polda untuk memberikan asistensi kepada masing-masing Polres Karimun. Penyelenggaraan pemilu ini betul-betul bisa berjalan dengan jamur. Semua keputusan tetap ada di masing-masing Kapolres Karimun. Diketahui tempat pemungkutan suara di Kabupaten Karimun saat ini mengalami penambahan drastis dibanding tahun 2015 lalu. Tempat pemungkutan suara yang semula hanya berjumlah 400, kini bertambah menjadi 780 tempat dari 71 desa dan kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Karimun. Hal tersebut tentunya menjadi perhatian khusus pihak Polres Karimun dalam melakukan pengamanan guna menciptakan pemilu yang aman, damai dan lancar serta kondusif. Dari Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Rio, Aziz Molana melaporkan.